Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan, nama saya Prashincoi Salah satu tarumi politik Perkenan Perkenan Sorong Program Studi Teknik Budidaya Perkenan Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Video simulasi Budidaya Ramput Langku Penasaran? Ayo, mari kita lihat video berikutnya Nah Pada video kali ini Kita akan membahas tentang budidaya cara berdaya rumput laut menggunakan metode long line atau menggunakan tali memanjang nah disini ada beberapa bahan yang kita gunakan disini ada tali disini saya menggunakan tali labia karena ini cuma simulasi terus disini kita ambil contohnya ini rumput laut ini rumput laut sekarang caranya untuk kita mengikatkan rumput laut pada tali nah ini adalah talinya terus dan ini rumput lautnya kita ikat rumput laut rumput laut dengan metode ini biasanya digunakan dan biasanya rumput laut ini biasanya dibudidayakan di perairan yang tidak terlalu bergelombang nah disini kita ada punya tali yang untuk mengikat rumput lautnya dan kita juga ada tali yang untuk mengikat tali yang sudah diikat dengan rumput lautnya tali yang untuk mengikat tali yang sudah diikat rumput laut ini talinya agak lebih besar dan lebih panjang karena ada beberapa yang akan kita gunakan kita akan ikat di setiap talinya ini dan kita akan ikat pada kita akan membuat jangkar untuk menghapungkan rumput lautnya ini nah disini kita akan ikat lagi di talinya yang agak besar kita ikat lagi rumput laut yang satu ini ini bagus budidaya ini sangat ya lumayan menghitungkan tapi bisa juga merugikan jika disini budidaya rumput laut ini harus dijauhkan dari hamas seperti ikan-kutan kecil itu mereka akan memakan rumput laut dan membuat rumput laut ini tidak bertumbuh dengan nah ini dia contohnya jadi ini caranya untuk apa untuk untuk rumput laut ini tapi usahakan rumput laut ini dia seimbang nah setelah rumput lautnya rumput lautnya diikat seperti ini kemudian di sebelah ini kita menggunakan pemberat biasanya pemberat itu kita menggunakan botol seperti ini diisi dengan pasir nah dia diikat pada ujung tali sebelumnya dan sebelumnya jadi tali ini agak panjang dan akan dibentangkan karena metode ini menggunakan metode tali yang dibentangkan baik terima kasih telah menyaksikan video simulasi yang singkat ini biarlah video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua tetap semangat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton